Intro Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-258 Pada selasa 8 November 2022 Ada sederet peristiwa diantaranya Ukraina mengkhawatirkan dukungan Amerika Serikat goyah Karena adanya Kongres Amerika Serikat Hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempengaruhi pemimpin dunia Bahaya invasi Rusia saat berpidato dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Perubahan iklim PBB atau Conference of Parties atau COP ke-27 Dikutip dari Kompas.com, konflik Rusia dan Ukraina sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda usai Kedua negara terus saling serang Bahkan Ukraina semakin beradi saat didukung dan dipasok senjata sekutu barat untuk melawan Rusia Namun kini Ukraina merasa khawatir jika Amerika Serikat goyah dalam mendukungnya Presiden Ukraina Zelensky mengaku mendesak Washington untuk tetap bersatu Hal ini ada kekhawatiran bahwa dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina goyah Setelah diadakan pemilihan paru waktu guna menentukan kendali Kongres Amerika Serikat Diketahui Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang telah menjadi sekutu utama Ukraina Selama ini Amerika Serikat menyediakan senjata dan dukungan keuangan bagi Ukraina Bahkan di internal pemerintahan Amerika Serikat Joe Biden mendorong para pemilih Untuk mendukung partainya Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Jika Biden dibiarkan dan sedikit mendukung partainya Maka memungkinkan dukungan kuat Amerika Serikat untuk Ukraina tidak berlanjut Dalam hari ke-258 ini pula Zelensky berkesempatan berpidato dalam KTT Perubahan Iklim PBB ke-27 Melalui tautan video yang menerangkan efek buruk serangan Rusia ke Ukraina Satu di antaranya perang itu membahayakan upaya perbaikan iklim Ia mengajak para pemimpin dunia menghentikan perang yang disebutnya gila dan ilegal Zelensky menilai perang Rusia menghancurkan kemampuan dunia untuk bekerjasama demi tujuan bersama Terima kasih telah menonton